Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Narasio Kassan Wirjo, pemain Jawa yang naik kelas ke tim utama Ayak. Narasio Kassan Wirjo baru saja promosi ke tim utama Ayak Amsterdam. Bek yang memiliki darah keturunan Jawa itu masuk dalam susunan pemain Ayak Pekan ke-28 Liga Belanda 2020-2021. Lai di Amsterdam 18 Februari 2002 dengan tinggi 180 cm. Bahkan besar Narasio kian terlihat saat ia memasuki usia 10 tahun. Saat itu, Narasio berkesempatan untuk bergabung ke tim Akademi Ayak Amsterdam. Bersama Ayak, Narasio menemukan rumah yang tepat. Ia mampu terus mengembangkan kemampuannya setiap waktu. Sejak saat itu, hingga kini Narasio belum pernah berpaling ke tim lain. Ia kemudian naik kelas ke berbagai tim muda Ayak, U17 dan U19. Di musim 2019-2020, Narasio ditarik untuk bergabung ke tim Yong Ayak. Karena semakin menanjak bersama Yong Ayak, Narasio mencatat total 29 penampilan di musim ini. Setelah sebelumnya hanya dimainkan 4 kali di musim 2019-2020. Hal inilah yang membuat pelatih tim utama Ayak, Eric Ten Hag, tertarik memboyongnya. Narasio kemudian dikurserakan ke tim utama Ayak saat menjamu Ece Herovine di level R-Divisie. Dalam piala Eropa U17-2019, Narasio Kassan-Wirjo dipercaya tampil 2 kali saat menghadapi Perancis di Fasa Group dan Belgia di perempat final. Bahkan, kalau melawan Perancis, Narasio Kassan-Wirjo yang berposisi sebagai pemain belakang juga dipercaya mengembang amanat sebagai kapten. Bahkan dengan permainan apiknya, Narasio Kassan-Wirjo mendapatkan julukan Sergio Ramos dari rekan-rekannya di Ayak Amsterdang. Akankah dirinya tertarik untuk membela tim Naseh Indonesia? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika akan suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Oke, thank you and see you next time. Terima kasih telah menonton!